Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Bulan Suci Ramadan memang membawa berkat tersendiri bagi pedagang es kelapa muda musiman yang berjualan di Poliwalimandar, Sulawesi Barat. Dalam sehari mereka mampu menjual ratusan buah kelapa dan mampu merauk keuntungan hingga jutaan rupiah. Berkah Ramadan dirasakan oleh siapa saja di bulan suci ini tak terkecuali bagi para pedagang es kelapa muda musiman yang berjualan di pasar sentral PK Batah, Kelurahan Polewali. Pedagang kelapa musiman yang menjual sejak pukul 13.00 siang hingga malam hari ini mampu meraup untung hingga tiga kali lipat dari hari biasanya. Jika dalam hari biasa mereka hanya mampu menjual hingga puluhan buah kelapa saja namun di bulan Ramadan ini mereka mampu menjual hingga ratusan butir buah kelapa. Bahkan dalam sehari sejak Ramadan pedagang kelapa ini mampu meraup untung hingga jutaan rupiah. Menurut salah satu pedagang, Salmiah mengatakan dalam sehari ia mampu menjual 100 hingga 200 butir buah kelapa. Iya, setiap Ramadan menjual kelapa musiman. Per hari bu, berapa? Biasa berapa butir kelapa bisa dihabiskan ini? Biasa 160-130 yang kadang-kadang tapi yang jelasnya lebih 100. Harganya untuk sendiri bu, berapa? 8.000 per sisi. Terus selain di bulan Ramadan ini bu, menjual atau di mana? Tempat lain? Iya, menjual. Enggak, enggak. Cuma di bulan Ramadan saya menjual kelapa muda. Terus ini ada berkah juga ini atau bagaimana ini? Alhamdulillah, berkah. Untuk harga per buah dijual dengan harga 8.000 rupiah. Untuk ukuran buah kelapa yang sedang, sementara untuk buah kelapa yang berukuran besar dijual dengan harga 10.000 rupiah. Memang minuman es kelapa muda biasanya menjadi menu favorit bagi warga saat berbuka puasa. Selain karena airnya yang mampu melepas dahaga dan mengatasi dehidrasi, air kelapa muda juga sangat baik bagi kesehatan. Utamanya pencernaan dan bisa memulihkan kembali stamina yang berkurang selama menjalankan ibadah puasa dalam seharian. Dari Polewali Mandar, Husir Sainal, melaporkan. Terima kasih telah menonton!